Oke guys kita lanjut lagi nonton di MPL Malaysia guys ya pertemuan dua mantan KG guys ya di waktu ketika di Onyx yaitu Onyx Sasa dan Onyx Odil dan akhirnya kali ini bertemu menjadi lawan siapa yang menang atau Odil atau Sasa ketika mereka bersama mereka mau hadirkan tiga trofis ya That being said you still have not that easy matchup to go up against right Chip Lodmo mobile move around the map and create these pockets of opportunity Samus is just Naksa memakai Roger ada X-Win yang akan jadi protoyer juga setelah sebelumnya sering mampar-mampar sama lemon juga udah pakai parsa nih Dan Son memakai chips yang waktu di interview sebelumnya juga bilang terima kasih muntun telah menciptakan chips hero untuk sayang gitu ya tapi ya saya banget ya Hai banget banget sih di sana tapi teman-teman you're only gonna be the roof counter this goes all free game as combler begini guys where are they start call the map at least I'll give a few more soalnya Kita lihat lagi ya. Ada! Baru mulai sudah. Pause guys. Akan segera mulai. Oh gitu. Ciri. Wiss. Ciri yang kedepannya. Anjir. Selamat datang. Siapa yang kita sembuhkan? Baiklah. Tidak. Tidak. Selamat datang. Tidak. 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 Dia sudah menemukan X-Win. Saya tidak akan menyerahkan X-Win. Kalau begitu, we're going to get on a while.. Pertahan Masih kosong-kosong Tempelan Kuang-kosong Pen thấy Pertahan Tampak 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 kemudian King Empire is able to do so and considering the majority of their members haven't hit level 4 just yet ex-win especially the big key factor wali-paksa uh hampir ex-win nih mati dong ex-win nih oh dan aku-laku nya ngejar studi wah mati juga waduh dikerin sama so gila bener-bener ini terjar banget nih sama smoothnya kemudiannya tapi jv has been power farming this entire time nah ini orang-orang enak nih tahun-tahun dan Arsenal baller dia dapet waduh pasti hati si King Empire is the one who's gonna predetermine where the team is gonna be it's gonna be such a gym and the student thankfully able to secure his own purple buff it's fine with TV he is so so far ahead in terms of experience what is a full level and George he knows the referee can't do can't wait the slow system down even more this is what we expect from the defending champions here this is the classic homeboy style dreamers and already it's okay network lead there uping the tempo sujin not this not this haha x-win huuuuuh ketarik hampir di головisnya iGood CHAT 5 datang semua Surprise pick rogers nya juga ih random maara remained tinha chung sand di pad memastikan mereka terang di atas pertempuran untuk bergantung ini dan mencoba memaksimai ruang yang telah mereka kangen buat mereka tanpa memasak orang-orang dalam bahagian yang sebenarnya saya memperolehkan juga, memastikan HOMBOY tidak bisa membawa Mortal Kombat wuuuh... menuju menemukan Chibi dan saya sudah menemukan Chibi saya sudah menemukan Chibi yang sudah menemukan M1, 2, KGE saya sudah menemukan Chibi yang sudah menemukan Chibi dan mereka kembali, mereka tidak bergantung, meskipun itu adalah 2-1 di sana, akhirnya mereka mendapatkan objektif neutral, dan kembali kembali ke Lens, lihat Nets mengambil penyakitannya, hampir membawa burungnya. yang kita lihat adalah permainan yang kita harapkan antara 2 titan sekarang, hanya kembali tidak konsisten, tetapi Homeboy masih mengembalikan perusahaan itu. Beda hampir satu setengah level, yang sedikit sedikit, tapi tidak banyak yang dia bisa lakukan, dia tidak ingin menangani ini, dia tidak ingin menangani ini, dan mereka ingin menemukan Sasa, kebawa sama itunya. Sony kemana? Flicker dia? Aduh! Oh, bisa balik? Bisa balik lagi ya? Oh, baru tahu. Oh, selagi belum lancar, bisa balik lagi. Oke, itu betul-betulnya. Ancurin malu aja sih. Ada Sosujin. Sosujin tidak menggunakan klasik lah. Oh. 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 Sebenarnya. Oh. 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 Yeah. Oh. 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 dari atasnya, hancur tadi dihepus dulu sama nolanya wapus atas lagi siap-siap eh, dapet ini tiba-tiba bakutinya, gila 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 tiba-tiba datang dari atas karena había pulso kenal dapat tiba-tiba ulang upp Stripe Biasanya pergi ke mana-mana, dia ingin split, dan tahu bahwa dia akan memiliki jalan dalam percayaan setiap kali, itu sangat bagus. Dan juga King Empire e-sports memiliki beberapa kemampuan untuk mencoba untuk menjaga Homeboys di sana. Masa.. Ufff.. 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 Uff.. 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 dan langsung di find the planet reaksi hmm wuh pukul lagi double kill netnya triple kill hampir wuh 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 hahaha meluap luap meluap luap meluap 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 Ini adalah orang yang terakhir yang kamu ingin menemukan dalam situasi tersebut. Sekarang ada 5k net worth lead untuk HOMEBOYS. Kedua-kedua yang berada di tangan TV. Dan KING EMPIRE, kelihatan seperti hari mereka akan ditambah. Susah sih nih. Magianya dari KING EMPIRE itu jatunya kan support. Masa kesakit banget ya. Susah sih tidak mencari ke-kendamatan dalam perangannya. Ke-kendamatan yang bisa dianggap ini dianggap. Dan ini menyebabkan ke-kendamatan untuk KG. Dan keluaran depan Anda mulai. Tapi mereka tidak terlalu banyak. Tidak seperti Sasa mencari kelan ini. Ketika dia memperkenalkan JT. Dia tidak menjadi lebih baik. Tapi JT setiap kali bisa menanggap setiap perang, sesuai berterima kasih kepada Zorn dan TV. Sekarang, penumpang yang lama dianggap dari JT terdapat dari JT. hanya untuk menjaga jika dia menanggap dengan Sasa atau Sasa, setelah pembangunan mereka, dia akan bisa mengecewakan ini adalah hal yang sangat mengecewakan dan menurut mereka juga, menurut mereka sangat menarik tidak lagi memenuhi pembangunan mereka tetapi merasa seperti itu, tidak ada di tangan Kage Lord mengecewakan ke bawah dan, kelihatan seperti teman-teman akan keluar dari ini dengan setiap ruang eksternal kerajaan kerajaan sekarang mengerjakan ke belakang dari pintu mereka sendiri atau mengecewakan yang telah mengecewakan kekuatan mereka seluruh map cukup cukup kamu tidak mempunyai vision karena tidak ada Austu Tartarus bahwa ada chip portals dalam jungle kalian yang Zorn telah menggunakan untuk bergerak lebih cepat bahwa kamu bergantung di bawah basi kalian mengatakan bahwa semuanya sempatnya Sasa harus menjadi orang yang mengecewakan ke bawah dia akan mengecewakan keadaan di mana King Empyreya bisa mengecewakan wow, terlalu sempit yang menjubilis dan tidak menjubilis mungkin dia akan mencari mencari dia dia yang menyebabkan bahwa mereka akan bertanggung dan berada di 60 second. Jadi ini hanya untuk mereka, kami menunggu ke cooldowns. Kami menunggu kamu untuk membuat kesalahan. Ini adalah statement untuk mengatakan, Hey, come out here, bertanggung kami. Kami tidak akan bertanggung. Kuih dan Iroh opportunity as well, dengan Zoran actually flickering forward, try and get that basic auto attack stun onto Sasa. If he hadn't dashed away, it's just in time at the end there. He may have become a casualty of that fight. So, Homeboy is still upping the pressure. Zoran just absolutely... If I'm controlling the map, and he's gonna... Waduh... Wuhhh... Kedemati. Siap, Feral Estrike. Feral Estrike. Feral Estrike. Onggong. Kabar. It's just in time for the Lord to spawn as well. He's just too far ahead. He's just too far ahead. Level 15 compared to Suzygen level 13 to smooth these 3 levels in terms of difference. To X-Win, the fact that he lost his flicker in the first place was already sad enough. and then another fight occurs after that. It's not like he can forcefully make the play as well. So now, Homeboy, it's all tactical from here on out to close out this game again. He has to say that this is the most ideal situation. Especially since like even in the past. The most ideal situation is the most ideal situation. The most ideal situation is the most ideal situation. The most ideal situation is the most ideal situation. Alright, let it happen. I love it. We know what the first time is... ya kita pake klip oke riko 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 baris lah kalo iya nah, hanya tunggu dari kakak ini adalah kakak itu akan menjadi nomor 3 mereka akan menemui Marsho dari PCU itu adalah PCU David orang akan ingin melihat itu saya benar-benar sudah bisa lihat itu tapi, pahamnya pahamnya mati X-Win nya 11.000 gold lead untuk semua kakak pake grailnya uh, hilang langsung sumut lapu-lapunya kugil ferestek buat ngusir dapet 2 turret atasnya doang tidak juga sih pinginan kedua satu kombo wuuhh langsung hilang sasa nya nether help uh di depan ini gg 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 homeboys udill wih semangat sekali gembira sekali udill terlihat kesnya seperti ingin benar-benar tengah yang mengalahin sasa nya gitu gitu oke guys selamat untuk tim tim homeboys yang menang atas tim KG ekip gaming e-sports jangan lupa guys bantu like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa sampai jumpa di game kedua selamat menikmati